Identitas pelatih pria tendang alat vital guru renang wanita di Asahan. Berikut identitas pelatih renang pria yang cekcok hingga menendang alat vital guru renang wanita terungkap. Diketahui, pelaku bernama Jaimas Simare-Mare, nasibnya kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia menjadi tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap guru olahraga wanita di Sapti Garden, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kepala Kepolisian Resor, Kapolres, Asahan, AKBP Afdal Junaidi, menjelaskan peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024, buntut perebutan lahan latihan antara pelaku dan korban. Terjadi keributan, saling dorong hingga pelaku diduga menendang korban sebanyak 3 kali di bagian paha, dan 1 kali di bagian kemaluannya. Polisi pun telah menetapkan Jaimas sebagai tersangka pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Jaimas terancam dijerat pasal 351 ayat 1 Kupidana tentang tindak pidana penganiayaan. Afdal Junaidi juga menjelaskan terlibat cekcok akibat perebutan lahan latihan dan jadwal renang. Saat ini, korban yang bernama Asliani Siregar, 35, masih menjalani perawatan.